assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di song crypto apa kabar kalian semua-semua ke dalam keadaan sehat walafiat senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan yang pastinya keadaan sudah profit konsisten dikesempatan kali ini lagi dan lagi song crypto akan mengupdate dan mereview salah satu token ialah token vp2.0 ya adalah mungkin anak dari si pepe namun sebelum saya bahas di tentang detail dari si vp2.0 ini ya tidak salahnya kalau menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita tentang dunia crypto kalian pun bisa bergabung di telegram kami di song crypto dan juga soing crypto airdrop karena kami banyak sekali memberikan update-up update dengan garapan baik yang gratisan maupun dunia yang berbayar sebelum saya lanjutkan saya ingatkan ya untuk LOCC dan Lucky goldfarm itu sudah fake ya 100% sudah skem sudah tidak membayar ya jadi eh sampai hari ini yang dijanjikan ya lo CC tetap tidak membayar ya Nah itulah ya main dunia online nih kita harus siap resiko dan harus siap eh dengan dengan resikonya terlebih dahulu makanya selalu saya ingatkan selalu riset dan riset ya Kenapa karena bermain dunia crypto ataupun main dunia online ini memang sangat kejam resikonya sangat-sangat besar sekali makanya jangan pakai uang dingin ya jangan pakai uang beras ya gitu sekalipun yaitu kalau bisa uang yang benar-benar bukan uang dapur ya baik eh harga vp2.0 ya ini cukup luar biasa ya ini ada kenaikan dalam suatu hari ini 27,98 persen harganya masih cukup lumayan murah di nolnya ini masih 123 masih 6 lagi nolnya ya eh kalau kita lihat semua berapa sih dia dia at hanya pernah sampai menyentuh Hai jari-jari berapa ini Hai yang bisa gini lagi 29 Hai nah ini karena belum sampai satu tahun ya mingguannya sempat mencapai di 29 ya seperti itu dan apa sih sebenarnya project dari si vp2.0 ini total pasokannya ini 420 triliun ya 1234 420 triliun 690 juta tokennya Hai dan disini dia juga ada tautannya di jaringan ethereum ya dan juga Hai Twitter telegram lagi github juga dan kalau kita lihat marketnya dia sudah banyak ada di beberapa eksteng Taiwan ya si vp2.0 ini ada di kukuin Uniswap gerbang Jio ataupun Jio ya bybit atus bitget Maxi elbank novadex ya terus di bitmart juga sudah ada sudah banyak juga sini yang menerima ya yang belum itu itu hanya tinggal Biden ya byland dan koinbase ya taruhlah koinbase agak susah ya bayangnya akannya dia akan listing divinen untuk Taiwan nya ya kita tidak tahu kita tunggu saja mudah-mudahan dia benar-benar akan listing diviner dan ada ruming-ruming nya ya rumor-rumornya dia akan listing diviner mudah-mudahan ya tetapi ingat ya selalu seingatkan kalian riset dulu sebelum kalian beli ataupun berinvestasi di token pp2.0 ini ya baik kita coba lihat websitenya seperti apa sih proyek dari si pp2.0 ini karena banyak sekali yang minta di review ya minta di review ya oke nih kita lihat melewati VV ya inilah kesempatan kedua Anda meluncurkan inovasi dan petualang tingkat berikutnya dengan perpaduan kemajuan mutakhir dan inovasi yang menakjubkan tokenomics 1% buy and sell 420 triliun kom 690 juta total supply nya dan ini alamat kontraknya dan disini juga vp2.0 NFT adalah evolusi terbaru dalam dunia koleksi digital jadi dia punya NFT juga ada min NFT nya ini model-model jenis-jenis dari NFT nya apakah anda siap untuk terjun ke dunia dimana hal-hal luar biasa ya nggak usah lah ya ini 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 adalah websitenya kalian bisa baca-baca lebih detilnya seperti apa sih sebenarnya ini Twitter ya cuma disini saya mau cari roadmapnya tidak ada ya roadmapnya tidak ada ini ya ntar takut saya salah takutnya ada ya tidak ada roadmapnya belum ada roadmapnya ya Coba kita lihat di Twitternya dan ini adalah Twitter resminya yang ini sudah terverifikasi ini ya kalau sempat diri kepala tiga ya nanjak hebat juga ya dia sudah bisa listing dikoin ya dan di jetio taruh lah kalau getio mungkin masih bisa ya tapi kalau koin agak sulit setahu saya ya untuk koin-koin menyata mungkin developer juga banyak uang juga kali ya kita enggak tahu ya punya moda lah intinya project ini ya kalau dia sampai bisa sudah listing dikoin ya dan juga mungkin pandangan dari tim dari analis dari koin juga ini token ya bisa sudah berpotensi ya mungkin ya cuma kalau melihat saya coba cari di telegramnya dia telegramnya seperti apa ini dibuat telegramnya 27 Juni ya belum lama ya ini hanya 12,3 kaya ya kalian coba riset riset lagi ya karena ya seperti saya bilang tadi kita tidak tahu ya token ini spekulasi seperti apa dan sekalipun dia sudah listing dikoin tetap kalian harus antisipasi perlu ya gitu ya kenapa saya bilang antisipasi perlu karena ya sekalipun dia listing ya bisa aja di di listing ya itu ya jika projectnya tidak berkembang pastinya exchange-exchange besar seperti itu dia kalau ingat project yang tidak berkembang pasti akan di di delis ya seperti itu makanya sebelum kalian berinvestasi kalian harus benar-benar matang untuk merisetnya ya semoga aja dia akan segera listing divinen ya ini harapan ya harapan mungkin para arminya tetap riset dan riset kembali apa yang kami sampaikan dan pastikan disclaimer on and your ya gunakan uang bebas jangan uang beras agar kalian nyaman dan berinvestasi share video jika bermanfaat salam cuan salam profit konsisten dan salam saung crypto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh